Si pedang tumpul jelit tujuh. Bab tujuh Suhai tetap seperti dulu. Sesudah mereka pergi Kieti Yang Lim mengeluarkan bendera Suhai, dia melihat pada Ciam Giok Beng, Ciam Giok Beng mengangguk, kedua tangan Kieti Yang Lim memegang bendera, kemudian dikebawahkan, terdengar kerap. Bendera Suhai patah menjadi dua bagian. Kieti Sia dengan terkejut melihat semuanya, metu ayahnya tampak berbinar-binar, dengan sedih dia berteriak, ayah, ada apa denganmu? Suhai kalah dengan mengenaskan, apakah kita masih ada muka berkelana di dunia persilatan lagi jawab Kieti Yang Lim. Kieti Sia memegang pedang, dia bersiap menggorok lehernya sendiri, untung Ciam Giok Beng dengan cepat melihat, dia menyentil pedang dan membentak. Kau mau apa? Nama perguruan rusak karena kesalahanku kata Kieti Sia sambil menangis. Ciam Giok Beng menarik nefas, anak bodoh, barang yang dibawa oleh perusahaan perjalanan Suhai hilang di tangan ayahmu, aku juga berada di tempat kejadiannya, tanggung jawabku lebih besar darimu, kau melakukan ini, bukankah kau memaksa kami dua orang tua ini bunuh diri? Dengan metu berbinat Kieti Yang Lim berkata, Pisya, apa yang terjadi hari ini bukan salahmu, walaupun kau melakukannya dengan tidak sempurna, tapi Lim Hut Kiam memang terlalu liai, perbuatannya membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, aku sudah tua di dunia persilatan, aku sudah ada sedikit nama, ada pet patah mengatakan makin tinggi. Naiknya, jatuhnya pun makin sakit, kejatuhanku tidak bisa membuatku bangkit lagi, kau masih muda, jangan takut gagal. Sekarang aku harus bagaimana tanya Pisya. Kau pasti bisa membuka perusahaan perjalanan lain, Suhai sudah ditutup, kau boleh membangun kembali perusahaan perjalanan yang lain. Mengganti kuah tapi tidak mengganti obat, apa bedanya kata Goan Jit Hong? Dengan serius Kieti Yang Lim menjawab, tentu saja tidak sama, nama apapun yang akan dia pakai, bisa sampai terkenal dan sukses harus dia sendiri yang membangun, semua tidak ada hubungannya dengan perusahaan perjalanan Suhai. Kalau begitu bagaimana dengan masalah kita tanya Goan Jit Hong tertawa. Kalau Goan Heng mencari perusahaan perjalanan Suhai untuk membuat janji, bendera perusahaan perjalanan sudah tidak ada, berarti perusahaan perjalanan Suhai sudah berhenti beroperasi di dunia persilatan, maka semua kegiatannya pun dihentikan. Kalau Goan Heng ingin menghadapi Kieti Yang Lim, aku akan menanggung semuanya sendiri. Jawaban Kieti Yang Lim membuat Goan Jit Hong tidak berkutik, sebenarnya Kieti Yang Lim adalah pemilik perusahaan perjalanan Suhai, semua orang pun tahu hal ini, walaupun Kim Leng Suseng sangat terkenal di dunia persilatan, tapi perusahaan perjalanan Suhai tetap menjadi tanggung jawab Kieti Yang Lim, apalagi sekarang ada Kiam Giok Beng, dia adalah suhengnya Kieti Yang Lim, juga murid Kian Kunit Kiam. Semenjak Kian Kunit Kiam Xiaopeng meninggal, boleh dibilang Kiam Giok Beng adalah ketua perguruan. Karena perusahaan perjalanan Suhai adalah usaha peninggalan Xiaopeng, maka Goan Jit Hong ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat namanya terkenal, maka dia membuat pertarungan seperti pura-pura tapi sebenarnya adalah kenyataan kalau memang dia akan terkenal di dunia persilatan, Kalau kalah, oleh karena perusahaan perjalanan Suhai yang terlebih dulu mencari gara-gara, maka dia akan mudah membereskannya. Tidak disangka Lim Hut Kiam membuat ulah, membuat Kieti Yang Lim menghancurkan bendera perusahaan dan menutup perusahaannya, semua itu membuat Goan Jit Hong susah, sebab kalau sekarang dia bertarung dengan Kieti Yang Lim, dia tidak akan mendapat kebaikan apa-apa. Menurut Goan Jit Hong, belum tentu dia bisa mengungguli Chiam Giok Beng dan Kieti Yang Lim, tapi putra dan adiknya mungkin bisa menang dari Kim Leng Suseng, ini juga merupakan kesempatan untuk bisa terkenal, tapi kalau sekarang dia jadi bertarung dengan Kieti Yang Lim, pengurus perusahaan perjalanan Suhai belum tentu mau bertarung. Dia harus bertarung dengan Kieti Yang Lim, kalau tidak dia harus menghentikan pertandingan ini, ingin terkenal malah mendapat malu, kedua dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Kieti Yang Lim terus melihat menunggu jawabannya, Goan Jit Hong masih belum bisa mengambil keputusan, lalu Goan Hong berkata, Pui Ji So berpesan, harap ayah masuk untuk bertemu beliau dulu. Kesempatan ini segera diambil Goan Jit Hong, dia berkata, Kieti Hiap, harap tunggu sebentar, aku masuk dulu. Silakan jawab Kieti Yang Lim. Goan Jit Hong segera masuk ke sekat belakang. Tiam Giyok Beng bertanya, yang dimaksud Goan Xiao Hiap dengan Ji Siok, apakah dia teman ayahmu Goan Hong berkata, betul. Pui Ji Siok adalah Jitengnya ayahku, dia dan ayahku adalah saudara angkat, juga bisa dikatakan beliau adalah susok kami. Mengapa bisa begitu tanya Tiam Giyok Beng? Kami semua diajar silat oleh ayahku dan Pui Ji Siok, karena Pui Ji Siok tidak suka terjun ke dunia luar maka semua dikatakan sebagai murid ayah, memang mereka berdua sangat akrab, kami saudara-saudara seperguruan juga dekat dengannya seperti satu keluarga. Mengapa Pui Ying Hiong tidak ingin bertemu dengan orang luar tanya Tiam Giyok Beng? Sebetulnya tadi Pui Ji Siok ingin sekali keluar, hanya saja beliau merasa malu, maka dia meminta ayahku masuk dan menyuruh ayah memperkenalkan dia pada semua orang. Tidak lama kemudian Goan Jiteng membawa seorang setengah baya, wajah orang itu tampan, alisnya tebal, bermata besar, rambut panjang lurus, rapi bersih, dan berkilau. Goan Jiteng tertawa sambil berkata, aku kenalkan, dia adalah adik angkatku, namanya Pui Ji Au Jin, kami adalah saudara angkat dari kecil. Pui Ji Au Jin memberi hormat, aku sudah mengenal kalian, tadi sebenarnya aku ingin keluar untuk berkenalan. Dengan kalian, tapi toh aku sudah berpesan untuk tinggal di dalam maka aku tidak bisa keluar untuk memperkenalkan diri, harap maklum. Tiam Giyok Beng dan Kieti Yang Lim memberi hormat dengan sikap sungkan, In Tiong Ho pun datang menghampiri. Di dunia ini semua orang bersaudara, mengapa Pui Tai Hiap begitu sungkan kata Tiam Giyok Beng. Wajah Pui Ji Au Jin menjadi merah, aku bukan malu bertemu orang, aku tidak ingin bertemu orang bukan tanpa alasan, aku malu mengatakannya, lebih baik Goan To'ako yang menjelaskannya. Apakah Jiteng ingin aku mengatakannya tanya Goan Jiteng? Pui Ji Au Jin mengangguk, dengan jujur, aku harus memberitahu mereka, ku harap Ciam Heng dan Kiai Heng tidak menertawakan. Baiklah, kalau ceritanya sulit untuk membuat orang percaya, aku harap In Tai Hiap menjawab satu pertanyaan supaya kita bisa lebih terbuka pada masalah ini, mengenai daerah sucuhanku kira In Tai Hiap pasti sudah tahu dengan sangat jelas dan mengenal kebiasaan orang-orangnya, juga pasti tahu aku lahir di Kiong Lai. Apakah ilmu silatku dan perguruan Kiong Lai ada perbedaan? Aku belum pernah melihat kepandayan Goan To'ako, jawabin Tiong Ho. Lihat saja dari penerusku, In Tai Hiap pasti bisa tahu secara garis besarnya, kata Goan Jiteng. Kiong Lai Pai menitik beratkan pada ilmu pedang, tapi jurus mereka tidak segesit Goan To'ako, apalagi jurus pedangnya. Bercampur dengan jurus telapak, itu bukan jurus-jurus Kiong Lai Pai. In Tai Hiap terlalu memuji, sebenarnya demi memperluas ilmu perguruan, aku memberikan ide supaya jurus-jurus ini menjadi dasar ilmu silat Kiong Lai. Tapi Su Heng juga ketua Kiong Lai menolaknya, sekarang ketua Kiong Lai sudah meninggal, maka hubunganku dengan Kiong Lai Pai jadi semakin jauh. Apa hubungan semua ini dengan Pui Tai Hiap? Tanya Ciam Giyok Beng. Sebentar lagi aku akan ceritakan, aku bisa mengubah ilmu pedang Kiong Lai menjadi seperti ini, semua adalah jasa Pui Tai. Teknik ilmu silat semakin hari pasti semakin berbeda, memang seharusnya terus mencari kemajuan, Pui Tai Hiap bisa mempunyai ide seperti itu, benar-benar orang berbakat kata Ciam Giyok Beng. Ciam Tai Hiap berlapang dada luas, sepertinya kita bisa bekerja sama ucap Pui Chiao Chin. Bekerja sama Ciam Giyok Beng terpaku. Sebenarnya Pui Tai punya sebuah keistimewaan, yaitu apa yang sudah dialiat, dia tidak akan lupa, semua jurus dari yang gampang sampai yang tersulit asal dia melihatnya sekali, dia akan ingat dan juga bisa mengubah jurus ini menjadi jurus perguruan kami, Pui Tai mengumpulkan semua jurus dari semua persilat tangguh di semua tempat, kemudian diubahnya. Ciam Giyok Beng sedikit marah, Pui Chiao Chin dengan cepat berkata, aku bersembunyi di balik sekat, tadinya ingin mencuri ilmu kalian berdua, tapi kebesaran jiwa Kietai Hiap. Telah membuatku malu, maka aku keluar ingin berkenalan dengan kalian. Kata Goan Jit Hong, Pui Tai tidak hanya bisa melihat, dia juga sanggup menguasainya, asal dia melihat kemudian dia baru mengingat, sesudah itu dia harus menelitinya lagi, sekarang Pui Tai sudah muncul berarti dia tidak ingin mencuri ilmu kalian berdua, kalian bisa percaya dengan kesungguhannya. Aku percaya, kami tidak tahu kalau Pui Heng mempunyai bakat ini, sebenarnya Pui Heng tidak perlu memberitahu kami kata Ciam Giyok Beng. Melihat aku tidak muncul Ciam Tai Hiap sudah curiga, maka aku harus memberitahu semuanya supaya jelas kata Pui Chiao Chin. Pui Heng memberitahu alasan tidak munculnya, ku kira akan memberi petunjuk kepada kami. Aku tidak berani, aku sangat kagum kepada Ciam Tai Hiap dan ingin belajar dari Anda, aku berharap kita bisa bekerja sama. Kerja sama apa yang bisa kita lakukan tanya Kieti Yang Lim. Kieti Hiap ingin membubarkan perusahaan perjalanan Suhaid dan menyuruh putrimu membuka perusahaan perjalanan yang lain, Anak buahku yang belajar ilmu silat dari ku bila sudah selesai belajar mereka tidak mempunyai tempat untuk bekerja, mereka pun ingin bekerja di perusahaan perjalanan, jadi mengapa kita tidak membuka sebuah perusahaan perjalanan terbesar juga terkuat? Aku membuka perusahaan perjalanan hanya untuk menjalankan perintah guruku, bukan ingin mendapatkan nama, kata Kieti Yang Lim. Goan Jit Hang berkata, keluarga Goan memang bukan orang terkaya, tapi kami mandiri, kami juga bukan mencari keuntungan, melainkan ingin agar penerus kami bisa mengabdi kepada orang lain, semua ini sama dengan cita-cita guru Anda, Siolo Chiampo E. Mengapa Goan Hang ingin bekerja sama dengan kami? Bukankah kalau masing-masing berjalan itu akan lebih baik? Tanya Kieti Yang Lim. Generasi muda kalau ingin bekerja, mereka ingin bekerja tidak tanggung-tanggung dan siap membuka cabang di tempat lain, kalau sudah begitu bisa bentrok dengan putrimu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak enak lebih baik kita bekerja sama. Di kota Kim Leng perusahaan perjalanan ada 10 lebih, tapi kami tidak pernah bentrok, kata Kieti Yang Lim. Pui Chiao Jin berkata, Kieti Hiap salah, bukan di Kim Leng saja, di semua tempat perusahaan perjalanan Suhai adalah nomor 1, memang putri Anda akan mendirikan perusahaan perjalanan yang lain, tapi tetap akan membawa nama Kieti Hiap, orang yang sadar, sekali melihat langsung tahu kalau perusahaan perjalanan putrimu adalah penerus perusahaan perjalanan Suhai. Tanda petik. Aku sudah jatuh di tangan Lim Hut Kiam, bagaimana masih punya wibawa dan kepercayaan kepada orang lain Kieti Yang Lim. Pui Chiao Jin berkata, Kieti Hiap hanya kalah dalam hal perhitungan, bukan kalah dalam ilmu silat, dengan nama Suhai. Sama sekali tidak ada hubungannya, bendera Suhai sudah hancur, tapi perusahaan perjalanan Anda tidak perlu berganti nama. Tidak, nama tetap harus diubah kata Kieti Yang Lim. Kalau Tai Hiap bersikukuh ingin mengubah nama, kerja. Sama kita tidak akan terjadi, terpaksa kita mengambil nama yang dibuang orang lain, di kota Kim Leng dengan nama Suhai aku akan membuat sebuah perusahaan perjalanan. Wajah Kieti Yang Lim segera berubah, Pui Tai Hiap, apakah kau sengaja? Tanda petik. Pui Chiao Jin memotong, aku dan Goan Toaako menganggap perusahaan perjalanan Suhai paling baik di dunia ini, kalau Tai Hiap ingin membuangnya, mengapa tidak memberikannya kepada kami saja? Dengan Kera Papui Heng akan bekerja sama dengan kami. Dua keluarga disatukan untuk meneruskan perusahaan perjalanan Suhai, kita yang tua-tua bekerja di belakang layar, biar anak muda yang bekerja, di perusahaan perjalanan kalian ada Putrimu dan Su Seng, ditambah dengan murid kami di sini jumlahnya ada 10 orang lebih, aku kira tenaga kita sudah cukup, kita akan sukses. Kalau kita bergabung masih ada satu kebaikan, walaupun Kieti Hiap sudah dirugikan oleh Lim Hud Kiam, tapi hari ini Lim Hud Kiam tidak mau bertarung, ini membuktikan bahwa kita tidak tertipu olehnya, kalau bendera perusahaan perjalanan Suhai berkibar lagi di dunia persilatan, untuk pihak manapun ada kebaikan kata Goan Jit Hong. Kiam Giok Beng berkata, bendera Suhai dirusak karena terpaksa, kalau bisa bangkit lagi, itu adalah hal yang sangat bagus, kalau kita bekerja sama bagaimana kita membagi tugas. Kita jangan membeda-bedakan, kalau mau bekerja harus maksimal kata Goan Jit Hong. Tidak, tugas harus dibagi dengan jelas, di perusahaan perjalanan harus ada yang bertanggung jawab, antara pekerjaan dan kekuasaan harus jelas, dengan begitu baru bisa bersatu kata Ciam Giok Beng. Kalau orang yang bertanggung jawab adalah Ciam Tai Hiap, itu paling tepat kata Pui Chiao Chin. Aku tidak bisa, karena aku jarang berkelana di dunia persilatan, perusahaan perjalanan Suhai biasanya dijalankan oleh Suteku, sekarang Suteku bermaksud pensiun, maka lebih baik pekerjaan ini harus dijalankan oleh generasi muda jawab Ciam Giok Beng. Anak muda selalu sombong dan tidak sabaran, untung orang tua yang dari kedua belah pihak masih ada bisa membantu mereka menentukan arahnya, elak siapa yang tidak menuruti perintah, dia akan dihukum oleh ketua. Itu care yang baik, bagaimana kita menentukannya tanya Ciam Giok Beng. Pui Chiao Chin berkata, aku dan Goan Toa Ko akan mengadakan pertandingan persahabatan, kalau kalian berdua menang, Nonak Ye yang akan menjadi penanggung jawab perusahaan perjalanan, kalau kalah, akan dialihkan kepada Goan Hyantit, tapi ini adalah urusan intern, urusan di luar perusahaan perjalanan Suhai tetap menjadi perusahaan perjalanan yang dibangun oleh Kietai Hiap. Semua masalah tetap menggunakan nama Kietai Hiap untuk membereskannya. Bukankah dengan demikian aku yang mendapat keuntungan tanya Kieti Yang Lim. Anda pantas mendapatkannya sebab Kietai Hiap adalah orang pertama-tama yang membangun Suhai, minum air harus ingat pada metu airnya, kami hanya ingin berbagi tugas dengan Kietai Hiap dan sekalian mencarikan pengalaman untuk anak-anak muda jawab Pui Chiao Chin. Kieti Yang Lim melihat Ciam Giok Beng, lalu Ciam Giok Beng berkata, aku rasa kita bisa bekerja sama, selama puluhan tahun perusahaan perjalanan Suhai tidak bisa maju karena kekurangan orang, aku pernah melihat kepandaian anak didik Goan Heng, mereka adalah orang yang bisa diandalkan, di tempat-tempat lain kita bisa membuka kantor cabang untuk memperluas usaha, apa yang dipelajari anak muda bisa digunakan, ini adalah kewajiban orang dunia persilatan, maka tidak perlu dibagi begitu serius. Dengan senang Goan Jithang berkata, berarti Ciam Tai Hiap sudah setuju? Secara pribadi aku setuju, tapi hal-hal tentang perusahaan perjalanan keputusannya diambil oleh Suteku, maka aku tidak berhak untuk menentukannya, kata Ciam Giok Beng. Suheng jangan berkata demikian, aku selalu menurut perintah Suheng, kalau Suheng setuju, aku juga setuju kata Kieti Yang Lim. Pui Chiao Jin tertawa dan berkata, kerjasama kita sudah disepakati, hal-hal kecil bisa kita rundingkan nanti. Kita bisa bekerja sama, tapi untuk membuka cabang kita jangan terburu-buru, dulu aku juga bermaksud begitu, tapi tidak bisa terlaksana. Kekurangan orang adalah masalah penting, kekurangan uang juga bukan masalah sepele, membuka perusahaan perjalanan harus mempunyai rumah besar, kereta, kuda, selain pengurus masih harus ada pegawai, membangun sebuah perusahaan perjalanan harus menghabiskan banyak biaya dan tenaga, apalagi tidak setiap hari orang mencari perusahaan perjalanan, kalau setiap bulan ada yang menitipkan barang itu sudah bagus, tapi gaji pegawai setiap bulan tetap harus dibayar. Goan Jithang berkata, aku punya 5.000 TL perai, bisa menjadi modal suhai yang baru, Kietai Hiap bisa menggunakan uang ini dengan bebas. Tiba-tiba Tio Yantu berkata, kalau kalian setuju, aku bisa memberi modal 300.000 TL, aku punya banyak teman yang sudah pensiun dan jadi pedagang, kalau kalian mau aku akan meminta mereka memberikan modal. Kieti Yang Lim dengan dingin berkata, Tio Heng harus berpikir matang, membuka perusahaan perjalanan sangat berbahaya, kalau barang yang dibawa hilang, mungkin 300.000 TL anda akan dijadikan biaya mengganti kerugian. Tidak apa-apa, aku sudah mengerti, uang adalah barang titipan, saat lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak bisa membawa harta, aku tidak perlu setiap hari merasa khawatir pada uangku dan aku tegaskan sekali lagi, aku sudah lama berkecimpung di bidang usaha garam, sehingga namaku pun jadi berubah panggilan, aku tidak berani mengaku kalau aku bersih seperti air, tapi aku juga bukan mendapatkan untung dari hasil korupsi atau memeras orang, hanya karena aku berdagang dengan saat yang tepat dan kerja keras, juga bukan karena aku adalah seorang pejabat. Apakah menjadi pejabat bisa sambil berbisnis? Tanya Goan Jit Hong. Tio Yantu menghembus nefas, pejabat yang pintar tidak akan memeras uang rakyat, karena uang yang didapat tidak begitu banyak, malah berbahaya sebab sering diperiksa oleh pemerintah, pemasukan kuteng paling besar berasal keuntungan dagang, seperti aku menjadi pejabat, bila aku mendapat kabar di daerah mana ada kekurangan barang, kami bisa mendapat hak pertama mengirimkan kekurangan barangnya ke sana, laba yang kami peroleh lebih besar. Dari mana Anda bisa mendapat kabar daerah yang kekurangan barang? Tanya Goan Jit Hong. Aku mengandalkan teman sesama pejabat, maka kami mendapat kabar ini lebih awal dari pedagang biasa. Bukankah itu sama saja dengan berebut keuntungan dengan rakyat? Tanya Goan Jit Hong. Boleh dikatakan seperti itu, tapi kami tidak bersalah kalau kami tidak mendapat keuntungan dan keuntungannya akan diperoleh pedagang biasa, sebab mereka akan menjual barangnya lebih mahal, sebab mereka masih harus memberi uang pelicin di setiap instansi, otomatis modal mereka akan bertambah, menjual barang pun jadi lebih mahal, yang rugi tetap rakyat kecil, kalau kami yang turun tangan, modal 1 tail sampai di tempat tujuan paling-paling menjadi 1,5 tail, sampai di tangan rakyat paling-paling 2 tail, sebab pedagang di sana harus mengambil sedikit keuntungan, kami berbisnis seperti itu bukankah membuat rakyat lebih sejahtera? Kieti Yang Lim berkata, kata orang, menjadi pejabat di luar daerah yang sangat jauh semua demi uang, sesudah dijelaskan oleh Tio Heng, ternyata betul juga. Tio Yantu ikut tertawa dan berkata, bagaimana, apakah mau menerima modalku? Kieti Yang Lim bertanya, mencari uang demi keuntungan dapat diperoleh melalui banyak jalan, mengapa Tio Heng ingin menanam modal di perusahaan perjalanan kami? Harta yang kumiliki sekarang cukup untuk membiayai hidupku sampai tua, aku tidak bermaksud ingin menambah harta lagi, apalagi semenjak terjadi musibah ini, melihat orang-orang aneh dan care aneh di dunia persilatan membuatku sangat tertarik, maka aku ingin mendapat kesempatan menjadi sahabat kalian, apalagi aku sudah membuat Lim Hut Kiam marah. Kieti Yang Lim menghibur, Tio Heng tidak usah khawatir, Lim Hut Kiam tidak akan mencarimu. Mungkin Lim Hut Kiam tidak akan datang, tapi belum tentu dengan dua gadis Sye U, di kota Kim Leng aku pernah menolak permintaan Lan Tiang Siang Set, berarti aku sudah membuat mereka marah, demi keselamatan masa depan, aku harap bisa bekerja bersama kalian. Kieti Yang Lim berpikir sebentar, demi diriku Tio Heng membuat Lan Tiang Siang Set marah, aku tidak bisa menolak permintaan Anda, apa pendapat Goan Heng? Goan Jit Hang berkata, aku menyambut baik keinginan Tio Heng bekerja bersama-sama dengan kita, dengan begitu dalam kekuatan atau keuangan kita, bisa membuat kita benar-benar bekerja. Kieti Yang Lim mengerutkan alis, Goan Heng, bisnis perusahaan perjalanan hanya dijalankan orang-orang dunia persilatan, tidak bisa membuat kita jadi terkenal. Goan Jit Hang tersenyum, tapi nama besar Kietai Hiap, didapatkan dari berusaha di perusahaan perjalanan. Kieti Yang Lim tidak bisa menjawab. Kata Pui Chiao Jin, tentang kerjasama ini semua sudah setuju, sekarang kita pilih penanggung jawab, baru bicarakan hal yang lain. Kata-kata Pui Teh benar, permintaan kami bertanding secara persahabatan hanya formalitas saja, aku yakin aku tidak akan menang dari kalian berdua, maka yang menjadi penanggung jawab perusahaan perjalanan tentunya Nonakiye. Dengan kebesaran hatinya Chiam Giyok Beng berkata, Goan Toh Ako jangan terlalu sungkan, pertandingan persahabatan bagi semua pihak tetap ada kebaikannya, dengan care apa kalian berdua akan bertarung? Goan Toh Ako bertarung dengan Kietai Hiap, aku memberanikan diri bertarung dengan Chiam Tai Hiap, bagaimana menurut kalian jawab Pui Chiao Jin? Kalau aku kalah oleh Goan Toh Ako, dan Chiam Suheng menang dari Pui Heng, dengan care apa kita akan memperhitungkannya tanya Kieti Yang Lim. Jika kedua belah pihak masing-masing menang satu ronde, yang menang bertarung lagi dengan yang menang, bukankah beres? Baiklah, kita ambil keputusan begini, Intai Hiap tetap menjadi wasitnya. Aku tidak berani, kalian adalah posilat tangguh, sudah tidak perlu wasit lagi. Jangan sungkan Intai Hiap, semua hanya formalitas saja, pertarungan kita juga formalitas, aku dan Goan Toh Ako pasti kalah, tapi karena kerjasama ini adalah ide kami, paling sedikit Kietai Hiap dan Chiam Tai Hiap harus tahu sampai di mana kepandayan kami, baru kami berani mengikuti Kietai Hiap dan Chiam Tai Hiap yang begitu terkenal, karena aku dan Goan Toh Ako hanya orang biasa, kami benar-benar tidak tahu diri, kata Pui Chiam Jin. Pui Toh Ako terlalu sungkan, baiklah, Goan Toh Ako, kita mulai sekarang, supaya hal ini cepat beres dan kita bisa beristirahat dengan tenang, kata Kieti Yang Lim. Kata-kata Kietai Hiap sama dengan pemikiranku, silakan kata Goan Jit Hang tertawa. Dia memberi hormat, kemudian dengan membawa pedang masuk ke arna, Kieti Yang Lim pun mencabut pedang dari sarungnya, mereka berdua saling berhadapan, saling memberi hormat dan mulai bertarung. Jurus pertama Goan Jit Hang yang menyerang, demi Sopan Santun Diah hanya dengan pelan menotol langsung menarik pedangnya kembali, Kieti Yang Lim juga seperti itu, hanya pelan-pelan membalas satu jurus. Sesudah jurus awal berlalu, mereka mulai serius dan berhati-hati, walaupun ini hanya pertarungan persahabatan tapi mereka terlihat serius. Tiam Giok Beng dan Pui Chiao Jin berdiri menonton pertarungan itu, wajah mereka terlihat serius, sesudah lewat. Sepuluh jurus lebih pedang mereka belum pernah beradu, sebab jurus pedang mereka sangat tinggi, begitu menyerang, lawannya sudah ada care untuk mengatasinya, mereka segera menarik kembali pedang mereka, dan jurus mereka pun tidak pernah digunakan sampai selesai. Soutian Xia dan Kiepi Xia berdiri berbarengan, melihat Soutian Xia sangat senang, Kiepi Xia dengan aneh bertanya, Souto Ako, apa yang membuatmu senang? Pesilat tangguh bertarung, kita bisa mendapatkan banyak manfaat, ilmu silat susyok sangat tinggi, ilmu silat Goantai Hiya pun berada di atas kita. Mengapa kau tidak melihatnya? Adik, pengalaman bertarungmu sangat sedikit, maka kau tidak melihatnya, kedua orang itu sudah mencapai ilmu pedang tertinggi, dalam waktu 10 tahun pun kita belum tentu bisa menyusul mereka. Hanya dengan kemantapan, apa bisa mengalahkan musuh? Ilmu pedang harus aneh dan hebat, tapi jurus-jurus mereka berdua bukan yang terhebat, kata Kiepi Xia. Jurus hebat itu berasal dari jurus biasa, mereka sedang mencari tahu ilmu silat lawannya, jurus-jurus yang hebat pasti ada di balik semuanya, tapi karena lawan berjaga sangat ketat, maka mereka tidak merobah jurusnya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa dengan teliti melihatnya, kalau salah satu pihak mulai menyerang, itu berarti adalah waktunya untuk menentukan kalah atau menang. Aku tidak percaya, kata Kiepi Xia. Kie Tiang Lim menyerang dengan pedangnya, Goan Jithang bertahan, tapi jurus Kie Tiang Lim berubah dengan tiba-tiba, dia menyerang dari miring, gerakan cepat, jurusnya aneh dan sangat rapi, terlihat ujung pedang akan mengenai baju bagian dada Goan Jithang, tapi Goan tiba-tiba mengempiskan. Dadanya, hanya dengan jarak sedikit menghindar ujung pedang lawannya. Kemudian Goan Jithang menyerang berturut-turut sebanyak sembilan jurus, setelah Kie Tiang Lim gagal menyerang, kesempatannya sudah hilang terpaksa dia menarik pedangnya, terlihat dia menahan serangan Goan Jithang, tapi Goan Jithang sudah mendapat inisiatif penyerangan, Kie Tiang Lim sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Soe Tiang Xia menghembuskan nafas, Adik, apakah kau sudah melihat? Karena kesalahan sedikit Susho kehilangan kesempatan untuk menyerang, entah harus menunggu berapa lama baru bisa mendapatkan kesempatan lagi. Kie Pi Xia memperhatikan pertarungan ayahnya dengan tegang dia melihat pertarungan itu dengan serius sehingga tidak mempunyai waktu untuk bicara. Goan Hiong mendukatinya, lalu bertanya, Nona Kie, menurutmu siapa yang kalah dan siapa yang menang? Kie Pi Xia mengira dia sengaja bertanya, maka dia melotot kepada Goan Hiong dengan marah. Goan Hiong cepat berkata lagi, Nona Kie, kau jangan salah paham, aku bukan datang untuk mengejutmu, aku melihat Paman Kie sekarang tertekan, tapi yang menang pasti Paman Kie. Mengapa kau bisa tahu? Kie Pi Xia balik bertanya. Goan Hiong tertawa, lalu berkata, Nama Paman Kie sangat terkenal di dunia persilatan, selama puluhan tahun belum pernah kalah, ilmu pedangnya sangat tinggi, tidak ada yang sanggup mengalahkan dia, mana mungkin dia kalah begitu cepat. Dia sengaja berbuat seperti itu supaya ayahku bisa menyerang, dan begitu ayahku terpancing, dia akan menyesal karena harus terus menyerang Kie Ti Yang Lim. Terlihat pedang Kie Ti Yang Lim mulai diluruskan dan pedangnya terus menotok ke arah dada. Jurus Goan Jithang sudah habis, sewaktu dia ingin menarik pedang untuk menahan, sudah tidak keburu, terpaksa dia meloncat ke belakang, dengan penuh bahaya dia menghindari serangan Kie Ti Yang Lim, kemudian sambil tertawa dia memberi hormat. Kie Ti Yang Lim mengangkat tangan untuk memberi hormat juga, tampaknya aku seperti menang, tapi dalam hati aku belum merasa menang, mari kita lanjutkan lagi. Mengapa bisa begitu tanya Kie Pishia? Goan Hiong berkata, apakah Nona Kiai sedang mendikteku? Aku tidak tahu banyak, tapi aku mengatakan apa yang aku tahu. Ketika Paman Kiai sedang bertahan, dia bersiap-siap untuk membalas, maka serangan pedangnya tidak banyak, tapi tidak ada celah, juga tidak kacau, ayahku terdorong terus menyerang dan tangannya tidak berani berhenti bergerak kalau sedikit saja lambat menyerang, dia akan terkena serangan balasan lagi, jadi dia harus terus menyerang, kalau tidak dia akan kalah, sebab Paman Kiai menunggu serangan ayahku habis, kalau dihitung-hitung ayahku yang didirugikan. Melihat dia bisa menjelaskan dengan baik, Kie Pishia mulai merasa Goan Hiong lebih bisa melihat jauh, diam-diam dia mulai mengaguminya, maka dia tersenyum, katanya, mungkin dalam serangannya ayahmu mencari celah-celah pertahanan ayahku. Kata Goan Hiong, karena lawan ayahku adalah Paman Kiai, maka kesempatannya sangat sedikit, dengan teknik pedangnya tidak setengah jurus pun didapat dari pengalaman, beberapa tahun ini ayahku hanya meneliti, jarang melakukan pertarungan, maka dia tidak bisa bersaing dengan Paman Kiai, karena pancingan Paman Kiai tadi, dia jadi kesulitan, kali ini Paman Pui memberi ide bekerja sama dengan perusahaan perjalanan kalian, tidak lain untuk mencari pengalaman, kelak di bawah pimpinan Nona, aku harap Nona banyak memberi petunjuk. Kiai Pisia tidak pintar bicara, tapi kalau berkelahi atau berkenalan dia masih bisa, begitu mendengar bahasa yang sungkan, dia malah bengong tidak bisa menjawab, untung pertarungan sudah dimulai lagi, Goan Jithang sedang menyerang lagi, membuat Kiai Yang Ling agak kewalahan, sekali tidak tertahan ujung pedang Goan Jithang menyerang kepalanya. Ujung pedang Kiai Yang Ling sudah menuju di depan dada Goan Jithang, tiba-tiba Kiai Yang Ling mengangkat pedangnya, membuat pedangnya digesarkan ke samping dan berkata, Goan To'ako lebih unggul, aku tidak sanggup menahan seranganmu. Goan Jithang berkata senang, kita tidak perlu sungkan, kalah atau menang kita masing-masing sudah tahu, Kiai To'ako terlalu merendah lebih baik wasit yang menentukan. In Tiong Ho masih terpaku, karena kedua pihak punya tanda-tanda kekalahan, dan waktunya bersamaan pula, benar-benar sulit ditentukan, dia terdiam sebentar baru berkata, kalian berdua adalah pesilat tangguh, kalau bertarung untuk menentukan, hidup atau mati, kalah atau menang harus jelas, tapi sekarang hanya pertarungan persahabatan, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Goan Hiong sengaja berkata, Intai Hiap terlalu sungkan, Anda tidak ingin mengatakannya biar aku yang mewakili Anda menjelaskan, ayahku dan Paman Kiai memang bersamaan waktu menyerang, tapi pedang ayahku yang mengenai bagian atas kepala, hanya bisa memotong rambut Paman Kiai, sedang pedang Paman Kiai berada di dada ayahku, bukankah Paman Kiai lebih unggul? Tidak, semua ini karena sikap sungkan ayahmu, kalau ayahmu menginginkan nyawaku, mungkin kepalaku pun akan terlepas kata Kiai yang lim. Kata Goan Hiong, tidak pernah ada pesilat tangguh bertarung terkena di bagian leher, sebab dia tahu kalau pedang lawan akan mengarah kemana, maka dengan care sederhana dia akan menghindar, karena hari ini adalah pertarungan persahabatan, maka Paman Kiai tidak terpikir hal ini dan dia jadi ceroboh, kalau pertarungan menyangkut masalah nyawa, aku kira ayahku tidak akan menang dengan mudah. Kiai yang lim tertawa terbahak-bahak, Hiong Hiong Tip memang pandai bicara, tapi terlalu memihaku, pendapatmu memang benar, tapi ayahmu lebih unggul dalam menyusun taktik. Goan Hiong tersenyum, ayahku bisa menang dalam taktik, tapi itu hanya kebetulan saja, Paman Kiai lah yang benar-benar mempunyai teknik pedang yang tinggi dan sempurna. Taktik Goan To'ako memang tinggi, tapi tetap tidak bisa lolos dari mata putramu, kelihatannya putramu lebih kuat darimu kata Pui Chiao Jin. In Tiong Ho mendukung, Goan To'ako, putramu benar-benar hebat, kita yang tua-tua memang lebih tinggi ilmu. Silatnya tapi tentang pandangan dan melihat masalah, dia lebih unggul dari kita, kelak orang muda akan mengalahkan orang yang tua. Mendengar orang lain terus memuji putranya, Goan Jit Hang sangat senang dia tertawa, In Heng terlalu memuji, putraku tidak pintar seperti kata-katamu. Pui Chiao Jin berkata, kalau baik ya baik, tidak perlu sungkan, Goan Hiong adalah muridku, aku harus mengakui kelebihannya, kali ini aku berusaha ingin bekerja sama dengan kalian berdua karena takut kami berdua tidak bisa memberi ilmu lebih tinggi lagi kepadanya dan makatnya akan tertutup. Aku berharap dia bisa mendapatkan guru yang lebih baik. Puji Siok, aku memang ingin belajar ilmu pedang tingkat tinggi, tapi jangan lupa Kian Kunit Kiam Xiaopek adalah rajanya ilmu pedang, aku yang bodoh apakah bisa belajar ilmu pedangnya. Mungkin kalau Kiam Lo Kiam Puih bersedia mengajarku, baru aku bisa mempelajarinya. Kiam Giok Beng tersenyum, Hiantit sudah belajar dari ayahmu, dibantu Puiheng lagi, sebetulnya kau sudah mempunyai dasar yang kuat, jurus-jurus ilmu pedang kami tidak sama dengan jurus-jurus kalian. Dan kalau aku memaksa menerima dan mengajarimu, malah akan terhambat kemajuannya, kelak kalau ada kesempatan, aku akan meneliti jurus-jurus pedang kalian. Mungkin pendapatku yang tidak seberapa ini bisa membantumu supaya bisa mendapat sedikit kemajuan. Goan Hiong segera berterima kasih, Lo Chiampuih adalah orang yang langsung mewarisi ilmu pedang dari Raja Pedang. Kalau bisa memberi petunjuk kepadaku, ini adalah kebanggaanku sebelumnya aku mengucapkan terima kasih. Kiam Giok Beng tertawa dan bertanya kepada Goan Jit Hong, Apa Goan Heng merasa aku terlalu serakah? Goan Jit Hong dengan cepat berkata, Oh, tidak, tidak. Kalau puteraku bisa dididik oleh Kiam To'ako, aku akan sangat berterima kasih. Mendengar Kiam Giok Beng akan mengajari ilmu pedang kepada Goan Hiong, Kie Psiya tidak suka, tapi dia juga tidak berani berkomentar, dia hanya bisa melihat Goan Hiong. Kiam Giok Beng tahu maksud Kie Psiya, dia segera tertawa dan berkata, Hiong Hian Tid, aku sudah mengucapkan kata-kata besar, aku ingin mengajar ilmu pedang kepadamu, apakah kau merasa aku terlalu serakah dan sombong? Bo Ampue tidak pernah berpikir seperti itu Goan Hiong segera menjawab. Kiam Giok Beng tertawa, katanya, punya pikiran seperti ini pun tidak apa-apa, tidak punya pun tidak apa-apa, yang penting aku sudah berniat ingin mengajarimu, kau sudah mempunyai sedikit pegangan, tentang kemajuan ilmu pedangmu harus mengumpulkan banyak pengalaman, menutup kekurangan dan pelan-pelan mencari yang terbaik, itu harus menghabiskan waktu yang lama, dengan pengalaman selama puluhan tahun, aku bisa memberitahu kepadamu di mana aku telah berbuat kesalahan, aku akan memberitahu kesalahan itu kepadamu, jadi tidak akan terulang lagi, aku merasa bisa memberi petunjukmu, apakah kau sependapat denganku? Dengan serius Go An Hiong menjawab, penjelasan mengenai pengalaman Loh Ciam Pue sangat sempurna, dan telah memberi masukan yang banyak untukku, apalagi jika Loh Ciam Pue bisa memberi petunjuk, aku benar-benar sangat berterima kasih. Tapi aku punya syarat, kata Ciam Giok Beng. Silakan katakan, Loh Ciam Pue. Ini masih mengenai masalah Limhut Kiam, bocah ini mempunyai ilmu pedang yang tinggi, apalagi kepintarannya melebih semua orang, kali ini Pisya sudah membuatnya. Marah juga menaruh dendam, dia pasti akan kembali mencari masalah, kelincahan dan kepintaran Pisya berada di bawahnya, aku minta Hiong Hiantit bisa lebih banyak membantu. Supek, ini masalah pribadiku seru kiep Pisya. Dengan serius Ciam Giok Beng berkata, tidak, dia datang karena perusahaan perjalanan Suhae, maka masalah ini adalah masalah semua orang. Suhae dan Goan Heng telah bekerjasama, berarti Suhae sekarang ini adalah usaha baru, kalaukah sampai kalah, akan menyangkut semua orang. Aku merasa kepintaran Hiong Hiantit cukup untuk melawan Limhut Kiam, maka aku berharap kalian bisa kerjasama, jangan mengikuti emosi sendiri, itu akan membuat nama dan wibawa kita turun. Kiep Pisya terdiam. Hal ini menyangkut aku juga, walaupun lo Ciam Pue tidak berpesan ini, aku tetap tidak akan memandang sebelah matuk kata Goan Hiong. Ciam Giok Beng tertawa dan berkata, baiklah, sekarang giliranku meminta petunjuk dari Pui Heng. Pui Chiaw Jin tersenyum dan masuk ke lapangan, seharusnya aku yang meminta petunjuk pada Ciam Tai Hiap. Jangan sungkan, guruku mewariskan 12 jurus ilmu Tai Loh Kiam Hoat. Selama beberapa tahun ini sudah kutambahkan menjadi 18 jurus, ilmu pedang ini belum pernah digunakan di dunia persilatan, sampai saat ini hanya Pisya yang belajar, tapi pengalamannya mengenai jurus pedang ini belum sempurna, hingga jika sudah dikeluarkan dia tidak akan bisa menghentikannya, maka kalau tidak terpaksa aku melarang menggunakan jurus ini, sekarang aku ingin bertarung dengan Pui Toa Ko menggunakan jurus ini, sekalian meminta pendapat kepada semua orang. Pui Chiaw Jin terpaku, apakah aku bisa menghadapi jurus ini? Kita coba saja, tadi aku sudah melihat ilmu pedang Goan Heng, aku rasa jurus pedangku ini bisa saling melengkapi dengan jurus Goan Heng, kalau dugaanku betul, aku akan mengajarkannya kepada Hiong Hiantit, nanti dia bisa bekerja sama dengan Pisya, ilmu ini juga menjadi dasar perusahaan perjalanan Suhai, kata Ciam Giok Beng. Kie Tiang Lim terpaku, Kie Pisya merasa terkejut. Ciam Giok Beng tertawa lagi, jurus pedang ini memang diwariskan oleh guruku, aku telah menambah beberapa jurus, maka aku berhak untuk mengatur siapa yang boleh mempelajarinya, aku akan mengajarkannya kepada Hiong Hiantit. Semua ini demi Pisya, karena aku lihat jurus pedang Goan Heng dan Taylo Kiam Hoat bisa saling mendukung, kalau kalian berdua bisa mempelajarinya, tentu akan lebih cepat menguasainya, sehingga kalian bisa segera menggunakannya. Kie Pisya merasa tidak senang, saat dia akan menyelak terdengar Ciam Giok Beng berkata lagi, kalau Pisya ingin mengalahkan Limhut Kiam, dia harus menggunakan jurus ini, kalau belajar sendiri, dia membutuhkan waktu 20 tahun. berlatih, apakah dia bisa menunggu sampai 20 tahun? Kalau aku mengatakan akan mewariskan jurus ini kepadamu, dari dulu sudah ku berikan, kau lebih berhak menentukan apakah boleh mengajarkannya kepada orang lain. Goan Heng dengan cepat berkata, aku hanya meminta petunjuk dari Lo Ciam Poe, Taylo Kiam Hoat milik Nona Kie, aku tidak berani memilikinya. Tapi dia harus dibantu olahmu agar bisa menguasainya. Ciam Giok Beng tertawa. Kaku aku bisa aku pasti akan membantu, tidak perlu mengajariku ilmu pedang kata Goan Heng. Pemikiran Pisya tidak sempit, tapi sifatnya sombong, dia malu meminta pertolongan Heng Hiantit, padahal itu akan membuat semua pihak mendapat kebaikan dan tidak termasuk meminta pertolongan kepada Heng Hiantit, apalagi kelak kalian akan bekerja sama membuka perusahaan perjalanan, banyak bidang di mana kalian harus saling mendukung, jadi jangan bersifat kekanak-kanakan. Perkataan Ciam Giok Beng membuat Kiepi Sia merasa malu, dia menundukkan kepala dan berkata, Supek, mengapa kau terus menjelek-jelekan aku? Aku ingin mengubah sifatmu yang kekanak-kanakan, kalau nanti aku bisa beruntung menang dari Pui To Ako, kau akan menjadi ketua pengurus suhai yang baru, apalagi kita siap membuka kantor cabang untuk memperluas usaha ini, ketua perusahaan perjalanan tugasnya sangat berat, maka pikiranmu harus dewasa. Supek, kalau memang posisi ketua perusahaan jatuh kepada kita, seharusnya So To Ako lah yang menjadi ketua suhai. Ciam Giok Beng menggelengkan kepala, posisi ketua perusahaan bukan ketua perguruan, memakai orang harus hati-hati, siapa yang lebih dulu masuk ke perguruan tidak ada hubungannya, Tiansya memang suhengmu, tapi dia kurang berani mengambil keputusan, maka posisi ketua perusahaan tidak cocok untuknya, jadi tinggal antara kau atau Hiong Hiantit, kelak siapapun yang menjadi ketua dan wakil ketuanya sama saja, dengan begitu aku baru bisa tenang. So To Ako adalah suheng Nona Kie, aku tidak berani memikul posisi ini, kalau Nona Kie menjadi ketua perusahaan, biarlah So To Ako jadi wakilnya, kata Go An Hiong. Ciam Giok Beng berkata, sifat Tiansya mirip denganku, bakat seperti ini tidak akan bisa mengurus masalah dunia luar, karena beberapa tahun yang lalu Suteku kekurangan orang, aku menyuruhnya kemari untuk membantu, sekarang dengan adanya kalian, Tiansya tidak perlu menjadi pengurus perusahaan lagi, paling dia hanya akan membantu selama beberapa bulan, sesudah itu dia akan kembali ke tempatku untuk berlatih pedang, kalian jangan sungkan, ini tidak ada hubungannya dengan urutan, Suteku adalah adikku, tapi perusahaan perjalanan suhai selalu dia yang urus, seperti sekarang mengantarkan barang, walaupun aku ikut tapi tetap dia yang mengambil keputusan, aku juga harus mendengar kata-katanya, kalau dipaksa malah akan jadi kacau, Pui Heng, mari kita mulai. Pui Chiaw Jin segera membawa pedang, Siaw tebersedia menerima petunjuk To Ako Chiam Giok Beng pelan-pelan masuk ke lapangan, dia berkata, bukan aku sombong, memang Tai Lo Kiam Sud tidak ada jurus permulaan, jurus ini bergerak kalau kita sudah bertarung karena itu aku minta Pui Heng terlebih dulu mengeluarkan serangan. Baiklah, sebelumnya aku minta maaf dulu. Baru saja kata-katanya habis, dia langsung menyerang Chiam Giok Beng, tapi ditahan oleh Chiam Giok Beng, gerakan Pui Chiaw Jin berubah dengan cepat serangan kedua dan ketiga terus datang bertubi-tubi, dia tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas, jurusnya ganas, jurus-jurusnya hampir semuanya berasal dari semua perguruan, tapi jurus-jurus ini bisa bergabung. Chiam Giok Beng sangat terkenal di dunia persilatan, tapi untuk pertama kalinya dia bertarung dengan orang lain, maka gerakannya sangat diperhatikan oleh semua orang, sikapnya tenang juga mantap, dia sudah mulai mengeluarkan serangan, tapi jurusnya sangat biasa, dia berdiri sangat kokoh, dengan care apapun lawan menyerang tetap tidak bisa membuatnya bergeser, walaupun itu hanya setengah langkah. Go An Hiong terus memuji, Chiam Lo Chiam Pui E benar-benar lihai, walaupun kehebatannya belum keluar, tapi serangannya bisa begitu hebat, ilmu pedang yang demikian tinggi bukan saja mantap juga kokoh, kita tidak akan sanggup melakukan. Kieti Yang Lim berkata, sepuluh tahun lagi Hiong Hiantit pun bisa mencapai tahap ini, yang hebat adalah Pui Heng, ilmunya berasal dari bermacam-macam aliran, berubah-ubah dengan cepat, untung lawannya adalah Su Heng Ku, kalau aku yang menghadapi, pasti sudah kalang kabut. Paman terlalu sungkan, memang ilmu pedang Pui Ji Syok sangat aneh, tapi dalam kemantapan, tidak semantap Paman Kieti kata Go An Hiong. Hiong Hiantit terlalu merendah, jurus-jurus pedang Pui Heng sangat istimewa, meski serangannya terlihat ada celah, tapi tertutup oleh banyaknya perubahan, perubahan ini memberi jalan untuk membuka jurus berikutnya, di antara dua. Jurus ada jalur yang berlawanan, kalau menggunakan kesempatan ini menyerang, dia akan terpukul dan terkena tipuan Pui Heng. Paman Kieti sungguh niyai, Pui Ji Syok meneliti jurus pedang sudah lama, dia menganggap jarang ada orang yang bisa melihat ilmu pedangnya ini, tapi begitu Paman Kieti melihat sudah langsung tahu rahasianya kata Go An Hiong. Kata Kieti Yang Lin, itu hanya kebetulan saja, karena aku melihat Ciam Su Heng terus bertahan tidak menyerang, aku baru mengetahuinya dan karena kita bertarung secara bersahabat, aku bisa dengan tenang melihat pertarungannya, kalau pertarungan ini menyangkut pertarungan nyawa, semua pasti ingin menang, pasti tidak bisa melihat kekurangan yang ada. Betul, Pui Ji Syok memang tidak suka bertemu dengan orang, alasannya adalah ini, dia tahu jurus pedangnya akan bersaing dengan orang lain, kalau dia mengulur waktu, jurusnya akan diketahui orang, akhirnya malah tidak berguna, kata Go An Hiong. Tidak mungkin dia hanya mengandalkan jurus pedang ini saja, di belakangnya pasti ada jurus yang lebih lihai lagi Kieti Yang Lin tertawa. Dia tidak pernah berkata demikian, tapi aku pikir pasti begitu, kesempatan hari ini sulit didapatkan selain bisa melihat teknik Tuan Ciam dulu, aku masih bisa melihat jurus pedang yang tersimpan rapi oleh Pui Ji Syok kata Go An Hiong. Pui Chiao Jin sudah menyerang sebanyak 40-50 jurus, tapi Ciam Giok Beng satu jurus pun tidak membalas, tapi tidak terlihat pertarungan mereka jadi membosankan karena mereka menyerang atau bertahan dengan jurus sangat aneh. Tapi yang terpenting teknik pedang mereka tidak berbeda jauh, seperti tukang besi menempa besi dengan palu, besi ditempa, tapi tidak ada yang protes, besi ditempa karena besi keras memberi kesan kuat dan kokoh. Semakin bertarung Pui Chiao Jin semakin tidak memberikan hasil, tapi sikapnya malah semakin tenang, ilmu pedangnya dari cepat menjadi pelan, setiap jurus seperti tidak ada perubahan, sebaliknya sikap Ciam Giok Beng menjadi serius, menghadapi jurus-jurus pedang yang datang menyerangnya, dengan hati-hati dia melayaninya, tapi dia selalu menghindar. Awalnya Pui Chiao Jin mengelilingi Ciam Giok Beng, sekarang Pui Chiao Jin terus memaksa Ciam Giok Beng mundur. Kiepi Xia berteriak, Supek, ada apa denganmu? Mengapa terus mundur dan tidak membalas? Dengan serius Kie Tiang Lim berkata, awalnya tidak ada waktu untuk membalas, sekarang tidak ada waktu untuk membalasnya lagi, sepertinya Taylo Kiam Hoat pun tidak bisa dikeluarkan. Kiepi Xia memang tidak percaya, tapi melihat sikap Ciam Giok Beng begitu serius, dia tidak berani banyak berkomentar, hanya dengan bengong melihat mereka berdua. Tiba-tiba Ciam Giok Beng berkata, ilmu pedang Pui Hang sangat aneh membuatku terkurung terpaksa aku harus mencoba-coba dengan Taylo Kiam Hoat. Kata-katanya baru selesai, pedang sudah didorong keluar, dua pedang beradu, Pui Chiao Jin tiba-tiba mempercepat serangannya, bayangan pedang seperti gunung, angin pedang terus menderu, Ciam Giok Beng tidak mau kalah, tampak ada cahaya kemudian terdengar suara terus berbunyi, Kiepi Xia. Melihat Taylo Kiam Hoat sudah dikeluarkan oleh Ciam Giok Beng sampai ke jurus ke-14, tapi Pui Chiao Jin masih tidak terlihat akan kalah, sewaktu Kiepi Xia sedang cemas tiba-tiba bayangan mereka terpisah, kemudian pedang Pui Chiao Jin terjatuh. Kalah dan menang sulit terlihat, tidak ada yang tahu dengan care apa Ciam Giok Beng bisa menang dan Ciam Giok Beng menang dengan sangat sulit, dia masih terengah-engah, sedangkan nafas Pui Chiao Jin tampak tenang dan tidak terlihat kalau lelah. Goan Jit Hang memecah kesunyian, Adik Pui, kali ini kau bertemu lawan yang kuat, apakah kau kalah dengan puas? Pui Chiao Jin tersenyum terhadap Taylo Kiam Hoat, aku menyerah. Menunggu nafas lega, Ciam Giok Beng baru memberi hormat, kebetulan saja aku bisa menang, tapi kemenangan ini susah didapat, kecuali guruku, Pui Heng adalah orang yang pertama membuatku kagum. Ciam Tai Hiap jangan sungkan, aku memang sudah mengeluarkan semua ilmuku, mengenai stamina tubuh itu adalah bakat tidak perlu dibahas. Pu Witte memang berbakat mempunyai stamina yang kuat, karena kami sering berlatih maka aku tahu, aku ingat sewaktu kecil kita pernah taruhan, tangannya diikat dengan gilingan batu, dari kaki gunung naik ke puncaknya, waktu itu aku naik kuda mengikutinya, aku ingin melihat dia bisa bertahan jalan berapa lama, tidak disangka dia bisa berjalan dua hari satu malam tanpa berhenti, aku sudah mengganti kuda empat sampai lima kali, terakhir aku yang tidak kuat dan tertidur di atas kuda, tapi dia sama sekali tidak terengahengah atau terlihat lelah. Bakat Pui Heng ini benar-benar luar biasa, Ciam Giyok Beng memuji. Karena bakat ini aku bisa meneliti ilmu pedang dari semua perguruan, sebelum kita bertarung aku masih tidak percaya aku bisa kalah, aku tahu ilmu pedangku tidak sebagus Ciam Tai Hiap, tapi aku bisa menggunakan bakatku ini membuat Ciam Tai Hiap tidak ada waktu untuk membalas, kemudian dengan Kero menghabiskan stamina Ciam Tai Hiap supaya terus bertarung dengan Kero lambat, tapi hebatnya Ciam Tai Hiap, pada jurus ke-14 dia bisa mengalahkanku. Kieti Yang Lim berkata, Su Hengku tinggal di gunung selama puluhan tahun, dia hanya menang sedikit dari Pui To Ako, kalau aku yang bertarung aku pasti kalah. Pui Chiao Jin tertawa, mengandalkan stamina untuk mendapatkan kemenangan, itu benar-benar sulit. Lebih baik mengandalkan ilmu yang bagus, tingginya ilmu Ciam Tai Hiap membuatku kagum, kerjasama ini sudah kita sepakati, sekarang Nonak Ye menjadi ketua yang baru. Go An Hiong dengan tertawa memberi selamat, aku menghormati ketua yang baru, kami 12 saudara seperguruan, mulai sekarang akan mendengar perintah ketua. Kie Pishia yang sombong semenjak melihat pertarungan antara Ciam Giok Beng dan Pui Chiao Jin, dia baru sadar ternyata di dunia persilatan banyak sekali orang yang mempunyai ilmu silat tinggi, dia memang mendapatkan ilmu silat dari ayahnya, juga belajar ilmu silat kepada supeknya, tapi kalau dibandingkan dengan mereka, dia benar-benar merasa masih jauh, karena itu kesombongannya sekarang sudah sirna, di luar Doga Andi Abisa dengan ramah berkata, elak aku masih akan meminta banyak petunjuk pada Go An To'aku. Go An Jit Hang berkata, kalian jangan sungkan, kalau ada masalah, kalian bisa berunding, tapi sekarang Nonak Ye adalah ketua perusahaan kalau ada pekerjaan tinggal berpesan kepada mereka, bila mereka tidak menurut, aku dan adik Pui akan mendukungmu menghukum mereka. Kata Pui Chiao Jin, To'ako tidak perlu khawatir, Hiong Sutit adalah To'ako mereka, begitu Go An Hiong menurunkan perintah, mereka akan mendengarnya. Aku rasa kalau mereka sudah bekerja di perusahaan perjalanan Suhai, mereka harus mendengar perintah Nonak Ye. Pui Chiao Jin mengangguk, betul, jabatan dan kekuasaan harus terbagi dengan jelas, kerja harus disiplin, elak dua keluarga harus seperti satu keluarga, jangan diberda-berdakan, sekarang kami yang tua-tua akan mengawasi kalian dari belakang, Hiong Sutit, bahwa adik-adikmu sekali lagi melaksanakan upacara dan bersumpah pada Nonak Ye. Tidak perlu demikian, kata Kye Tiang Lim. Tidak, harus begitu, Kye To'ako membuka perusahaan perjalanan Suhai sewaktu pengurus baru datang, Kye To'ako juga mengadakan upacara bukan? Kalau begitu, sesampainya di Kim Leng dan saat semua orang berkumpul aku baru akan memberitahu kepada mereka bahwa posisi ketua perusahaan sudah kuserahkan kepada putriku, baru kita akan mengadakan upacara. Sekarang kita bersiap-siap dengan pekerjaan kita, begitu kembali ke Kim Leng, kita akan segera membuka usaha, lebih baik kita bereskan dulu upacara ini, kata Pui Chiaw Jin. Kye Tiang Lim menarik nafas, apakah Pui Heng tahu, Lan Tiang Siang Set sudah mengumpulkan orang-orang dunia persilatan golongan hitam untuk mencegat kami dalam perjalanan pulang ke Kim Leng, aku merasa tidak tenang, maka lebih baik upacara ini dilaksanakan setelah tiba di Kim Leng. Pui Chiaw Jin tertawa terbahak-bahak, tikus-tikus yang tinggal di atap rumah untuk apa dikhawatirkan, kali ini biarlah generasi muda kita yang menghadapinya, Kye Toa Ko tidak perlu repot-repot. Kye Tiang Lim terkejut, generasi muda? Betul, adik Pui benar, putraku dan adik-adik seperguruannya sedang tidak ada pekerjaan, biar Kye Toa Ko sekalian membawa mereka ke Kim Leng, bila Lan Tiang Siang Set mencari keributan, merekalah yang akan menghadapinya, kesempatan ini bisa mereka gunakan untuk mendapatkan pengalaman, kata Goan Jit Hong. Tidak bisa, permusuhan ini adalah antara aku dan Lan Tiang Siang Set, kalian jangan ikut-ikutan masuk ke dalam permusuhan ini, kata Kye Tiang Lim. Kye Toa Ko terlalu membeda berdakan, kita sudah bekerja sama, artinya kita adalah sekeluarga, murid-muridku berarti juga keponakanmu, mereka pantas mewakili Kye Toa Ko menghadapi musuh, apalagi kelak mereka bekerja di perusahaan perjalanan, mereka akan berhadapan dengan orang-orang golongan hitam, lebih baik belajar mulai dari sekarang, kata Pui Chiao Jin. Kye Tiang Lim belum memberi pendapat, Goan Jit Hong sudah berbicara, Kye Toa Ko tidak perlu sungkan, aku dan adik Pui akan ikut ke Kim Leng, pertama kita akan berjalan ramai. Ramai, kedua aku ingin lebih tahu tentang Lan Tiang Siang Set, Kye Toa Ko tidak ingin kami ikut campur biar kami menonton dari samping, aku kira kalau menonton pasti tidak halangan. Kye Tiang Lim tahu bila terjadi sesuatu, mereka tidak akan berpangku tangan, kata-kata Goan Jit Hong malah membuat Kye Tiang Lim merasa tidak enak hati, dia menghela nafas, kalian begitu perhatian kepada aku, aku sangat berterima kasih, sebetulnya Lan Tiang Siang Set tidak perlu dikhawatirkan, hanya aku berpikir bila berselisih dengan mereka, benar-benar tidak ada gunanya. Pui Chiao Jin tersenyum, Kye Toa Ko selalu mempertimbangkan keadaan orang lain, bila Lan Tiang Siang Set tidak berbuat onar, kita biarkan saja tapi bila mereka berani berbuat onar, maka mereka akan wancur. Dari matanya Pui Chiao Jin tampak penuh hawa membunuh, Kye Tiang Lim terkejut, tapi karena baru kenal, dia pun tidak mengungkapkan apa-apa. Tidak lama mereka pun membubarkan diri, hari kedua orang-orang kantor perusahaan perjalanan masih beristirahat di rumah Go An Jit Hong, menunggu mereka bersiap-siap melakukan perjalanan jauh untuk membuka usaha baru. Tio Yan Chu mengeluarkan perhiasan senilai 800 cil perak sebagai modal pertama, dia bersiap-siap pulang ke rumah untuk menyiapkan uang lagi sebagai modal membuka cabang perusahaan perjalanan suhai, Go An Jit Hong menyuruh Pui Tian Hoa dan Seng Chung mengantar Tio Yan Chu dan putranya pulang ke Seng Tau, kemudian membawa uang ke Kim Leng, karena In Tiong Hoa ingin menunggu keponakannya maka dia mengambil keputusan berjalan dengan Tio Yan Chu supaya di sepanjang jalan nanti ada teman, uang yang akan dibawa jumlah tidak sedikit, tapi karena tidak banyak yang tahu maka tidak akan banyak yang curiga, beberapa orang mengawal saja sudah cukup, hari ketiga mereka mulai kembali ke Kim Leng. selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!